KAMIS 30 MEI Kelurahan Kayu Malue dan Kelurahan Lere Dari hasil penggerpekan tersebut BNNP Sulteng bersama dengan Rimupolda Sulteng menangkap 9 orang yang diduga sebagai pengedar sabu dan menyita sejumlah barang bukti lainnya Oleh karena itu kedepannya kami akan rutin melaksanakan kegiatan seperti ini dan acak Saat ini kami BNN beserta kepolisian daerah Sulawesi Tengah Besok kita akan juga mengandeng rekan kita dari TNI, dari kepolisian juga dari Satpol PP dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita memerangi narkoba Kesembilan pelaku dan barang bukti tersebut saat ini diamankan di kantor BNNP Sulteng. Operasi yang dilakukan tersebut menjadi upaya bersama menciptakan lingkungan bebas dari narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkoba Dari Palu, Sulawesi Tengah Rangga Musabar Kantor Berita Antara mewartakan kemudian Sampai jumpa di situ Terima kasih.